Pemirsa Anda masih bersama kami dalam INU SOMSAL. Timnas Putri Indonesia U19 semakin mematangkan persiapan jelang kejuaraan AFF Women Cup U19 di Kota Palembang. Pelatih Timnas Putri Rudi Eka Priambada menggelar serangkaian uji coba melawan tim lokal demi meningkatkan mental sebelum laga perdana pada 5 Juli berdatang. Giliran Timnas Putri Indonesia U19 yang akan berjuang mengukir prestasi di ajang turnamen Asia Tenggara AFF Women Cup U19 yang berlangsung di Palembang mulai 5 hingga 15 Juli 2023 mendatang. Squad Garuda Pertiwi sukses meraih hasil positif dengan dua kemenangan dari dua pertandingan. Mereka mengalahkan Farmel Hatta dengan skor 1-0 terlebih dahulu dan kemudian menang 2-1 atas Pusri. Pelatih Timnas Putri Rudi Eka Priambada mengatakan uji coba ini sekagus memastikan 23 pemain yang akan mengikuti turnamen di mana 7 pemain harus dipulangkan. Rudi melihat secara fisik anak asuhnya mengalami perkembangan signifikan. Kini tinggal meningkatkan mental pemain melalui rangkaian uji coba ini. Rudi optimis Garuda Pertiwi mampu lolos di grup A yang dihuni pesaing lainnya, yakni Kamboja, Timur Lestri, dan Laos. Rudi juga optimis, skuad yang masih dihuni pemain asuh hanya 3 tahun terakhir mampu meraih prestasi terbaik. Melihatnya pertama ya karena kan tim ini rata-rata pemainnya udah saya ambil kan dari 3 tahun lalu, udah ikut tim senior, ikut Piala Asia, Pus 19, Pus 20, saya pikir ya anak-anak ini prospeknya bagus dan juga sekiranya kita bisa lebih banyak, bisa berbicara banyak lah di event kali ini, di IFF. Semoga seperti itu. Pertimbangan PSSI memilih Palembang, Palembang ini mempunyai fasilitas stadion, fasilitas lapangan latihan yang sudah berstandar FIFA. Asprof PSSI Sumsel juga berharap kesuksesan menggelar tournament ini bisa menjadi pertimbangan dan Glora Sriwijaya Jakabaring ditunjuk menjadi venue Piala Dunia U17. Dari Palembang, Bambang Irawan, Ainews melaporkan.